Pernah aku gituin. Belum mainnya kok kayak si ini. Oh, berubah. Wah, jadi takut nih, guys. Main sama om mule. Terintimidasi. Kalau mule yang padel, ya terserah. Sampai dia bosan, akhirnya berhenti sendiri. Terima kasih telah menonton. 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 Artis itu Kita analisis kenapa dia ambil ini Kenapa diambil ini Notasi ini Sampai segitu Terus analisanya gimana om Kalau dengan belajar sendiri Terus Kopi gitu ya Terus scale-scale yang terlibat Di dalam chord-chordnya om gimana cara belajar Ya yang penting Kan ada lagu Ada melody-nya Ada chord-nya kan Nah kita kan tau chord ini Biasanya diambil si ini Begini-gini Kita ambil itunya aja phrasingnya Sama Meskipun lagunya beda Tapi ambil phrasingnya Depunya Habis itu ya Coba Coba mainin sendiri Itu umur berapa om Waktu lagi rajin-rajinnya gitu Saya kelas Saya di SMP kelas 3 Waktu itu ya Oh lagi ngulik-nguliknya Lagi ngulik-nguliknya gitu Oke Dulu jagoannya siapa om Yang dulu siapa nih om Ada Barney Castle Barney Castle Joe Pes Joe Pes Joe Pes Herb Ellis Herb Ellis Si Oscar Peterson ya Gitaris Oscar Peterson ya Oscar ini Gun piano dia Iya jadi gitaris Oscar Peterson Laganan itu ya Oh iya Joe Pes Iya Joe Pes sama Herb Ellis ya Herb Ellis ya Itu yang om ambil Maksudnya Teknik apanya Maksudnya Blues-nya kah Atau apa semuanya Semuanya dulu Semuanya dulu ya Semuanya dulu ya Oke Gila nih Seru banget nih Terus sekarang om ngajar ya Masih Masih ngajar ya Terus Apa pesan om Buat anak-anak muda sekarang Yang Belajar gitu Pesannya apa om Untuk anak-anak muda sekarang nih Kalau aku sih Mungkin terlalu Mungkin terlalu idealis atau enggak ya Tapi Kalau Kita mau menggeluti Salah satu genre musik Jangan Apa Keluar dari genre itu dulu Selama kita belum Pakem aja Belum Belum Mahir banget disitu Sebab Kalau begitu kita keluar Coba main musik lain Ini enggak dapet Ilang Pasti Oh Berarti Enggak boleh dengerin pop Jangan dulu Oke Aku setuju Aku setuju Kalau aku sih ya Begitu Jangan dulu Fokus ke satu itu dulu Nah terus Sekarang gimana dengan orang-orang yang pelayanan Orang-orang yang kan kadang suka orang pelayanan gereja Terus belajar gitu Terus gimana Mereka kan setiap minggu harus main lagu-lagu yang Mungkin kan Udah ke-pop ya Ata ke-pop ya Gimana Nah itu Mungkin jalan keluarnya ya Stop dulu ya Nah itu kan cuman di hari minggu Iya sih Iya kan Cuman seminggu sekali Iya sih Mungkin Dia bisa ambil sabtunya buat Latihan yang lagu-lagu Dia akan main di hari minggu Tapi susahnya dia kembali ke situ dulu Oh bener-bener puasa deh Nggak boleh Nget yang lain deh ya Waduh Gila Jadi untuk satu genre pun Kita susah juga om Sebetulnya om ya Untuk sampai dapat nyawanya Susah Sama kayak bahasa kan Iya betul Iya kan Setuju Saya umpamakan orang Batak Orang Batak atau orang Manado Atau siapa Ke Jawa Tengah Oke Semua Apa Kamus bahasa Jawa nya Dia kuasain Cuman dialeknya Dialeknya betul Nah Kalau dialeknya kenapa Ya tetap aja Iya ya Kedengaran ganjil kan Iya aneh ya Itu aneh Jadi puasa dengerin yang lain Dulu Sampai dapat nyawanya Terus dilatih ya om ya Dilatih Dilatih Om dulu dilatih berapa jam om Dulu Oh enggak lama sih Sejam dua jam Oh nyoba-coba gitu Coba-coba Meskipun dia pakai piringan hitam Ada solo daya Kan aku cari sendiri Cari sendiri tuh Jadi yang Apa Nimbung aja disitu Oh Nimbung Nimbung aja Sudah amat Jadi kayak minus one gitu om ya Iya Sendiri gitu ya Menarik nih guys Kalau zaman sekarang Gak bisa gitu kali om ya Sekarang kan ada Arial Pro Band in the Box Iya Iya kan Iya Jadi latihannya Drumnya jelek gitu Kan drumnya Cing 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 Terus bassnya ngulang lagi Ulang lagi gitu kan patternnya kan Terus om Gak pernah capek om Belajar jazz Semalam baru Ngulik lagi Semalam ngulik lagi nih Ya Udah rambut putih Masih ngulik aja Setelah bahas starlight ya Scoresnya bisa macam-macam Dari Half Diminish kan Iya Itu kan Ke E Diminish ya Iya E Half Diminish E Half Diminish Kenapa gini harus ambil itu Kenapa gak V minor Oh bener V minor Atau bass mayor ya Bass mayor 7 kan Bass Bass 9 Eh B Bass 9 Bass 9 Bisa juga kan Bisa Bisa Kayak gitu Diulik Nah dari B9 Apa salahnya Kalau Dia kan 5-7 Iya Kita ambil duanya Sedikit aja Itu berapa Kemungkinannya ada berapa Banyak dong Kemungkinannya ada berapa banyak Ya banyak Asal ngulik Nah Karena aku terbiasa gitu ya Kalau Aku sarankan Usahain Analisa deh Analisa 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 Gak usah ditulis tapi Gak usah Yang penting Terus Kita tau dari mana nih Kita mau main Stella misalnya Kita tau dari mana Terus kita mau nyerang yang itu Mau nyerang Kan ada Seperti Dia bilang tadi Ada banner Boke Oh Ariel Pro Ini om Masih latihan Pake itu tuh Sampai hari ini nih Semalam masih Semalam masih Pake Baking track Yang di Youtube Kan banyak tuh Pake Baking track Oh 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 Gila Itu Lebih asli Jadi gak perlu berjemjem latihan Tuh Kalau Dia Ulet ya Dan merasa Ah kok kurang Tanpa mungkin Tanpa dia sadari Bisa Bisa Lebih Oh bisa lebih Sampai dia bosan aja Sampai bosan Oke Ah udah bosan Jangan terusin dulu Oh Jangan terusin dulu ya Jangan terusin Stop aja dulu Besoknya kayak Ulang lagi Terus om gak pernah ngerasa Malas gitu om Malas maksudnya Jenuh gitu om Aduh Hari ini Stella Besok Stella lagi nih Ntar gak aja Stella lagi Ntar Ganti lagu aja dulu Oh Ganti lagu dulu Dan om gak pernah Bosan sama jazz Nggak Om Makanya aku dari dulu Kan selalu Oh Bukannya bosan Guys Ulu sama dengan jazz Gitu Jadi udah gak bisa dipisahkan Jadi salah gue nanya Sorry gue tanya lagi Yang lain Karena salah Karena Definisinya Ulu adalah jazz Jadi saya salah nanya Jadi Saya ganti pertanyaannya Om Kalau ngadepin siswa yang males Gimana om Ya om Minggu berikutnya Kan kita evaluasi Ya kan Masih begitu ulang Ulang lagi Terus om Kalau ngajar suka gitu dong Bodo bener nih Ya gitu gak Paling gak Gimana Ulang Atau aku Paling Kasih Bilang Solo kamu gak enak Solo nya gak enak Coba lagi Coba lagi Biar aja dia cari sendiri Terus om gak Ngesuruh Bener 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 dapet style sendiri Iya Tapi kan anak-anak sekarang Susah om Suruh latihan om Anak-anak sekarang Suruh latihan ini gitu om Suruh latihan ini susah sekali Terus gimana dapetin style sendiri Kalau latihan ini susah Seminggu sekali Latihan ini cuman Pas dateng doang Mau dibilang Lu mainnya kayak ini Mau dibilang gitu gak Oh Kayak model ini Namunnya itu sendiri Style sendiri Pernah pun Gituin Belum mainnya kok Kayak si ini Berubah Wah jadi takut nih guys Main sama om ule Terintimidasi Jadi berubah Gak mau Gak mau Gak mau digituin Gak mau digituin Kalau murid yang Apa Padahal ya Terserah Sampai dia bosan Akhirnya berhenti sendiri Berhenti ambil Udah Tapi om ule Idealis banget ya om ya Waduh Diri serem nih guys Ini bintang tamu gue Nyerah Ini gue nyerah Nyerah Bintang tamunya Terlalu idealis Terus om dulu Dulu pernah ngeluarin album Itu dulu Yang Aku kan pernah ngajarin Satu lembaga musik Terus Ada CD om itu Wah itu gila om Oh Ini ya om Puli standard Aduh Tuh om kok Maksudnya Mainnya sama orang-orang luar Pada saat itu ya om ya Dari Belanda Oh dari Belanda Boleh diceritain sedikit om Mengenai album itu Enggak Maksudnya Waktu itu Berduiki ya Diproducerin Diproducerin Dia Ajar Bikin rekaman album Soal album ko Tapi pakai pemain-pemain dari Luar Dari luar Cuman Dia bilang Cuman satu om Dia bilang Apa Mereka cuman Tiga jam harus selesai Tiga jam harus selesai Harus selesai Sepuluh lagu Tiga jam harus selesai Terus gimana om Itu berapa lagu ya Kalau gak salah ya Sepuluh lagu Lagu standard kan ya om ya Ya Standard Ya Betul aku yang bikin arsemennya Tinggal dulu Udah Satu Satu lagu Cuman tiga kali take Cuman tiga kali take Paling banyak Tiga kali Oh satu lagu tiga kali take Tiga jam tuh ya om ya Harus selesai tuh Terus om Pergi ke sana Atau Nggak Mereka ke sini Mereka kebetulan ada acara di Pentas di perform di Erasmus Highs Oh Erasmus Gila itu album Terbias banget tuh om Itu siso-siso harus beli tuh ya Itu ada albumnya Judulnya apa om? Play Standard ya Play Standard Ulu Patisselano Play Standard gitu ya om ya Dulu aku begitu denger Gila ini pianisnya drive banget ya Oh iya Dia yang paling muda dari kita Oh iya paling muda Ngedrive banget Gila ini mainnya Asik banget gitu Bisa Apa Drivingnya asik banget Waktu itu berapa Aku lupa Berempat ya Berempat Ke berempat sama drama juga Gak rencana mau Rilis album lagi om Mau sih Cuman ya Tunggu Tunggu ya om ya Ditunggu kesempatannya Oke Terus Menurut om Gimana Moment event Event jazz di Indonesia Gimana Menurut om Bagus Atau Kualitasnya Gak bagus Atau Bagus sih Bagus Bagus Apalagi ini Bali kan Banyak Banyak banget Iya betul Berubah banget Dan Mereka gak Bawakan Lagu-lagu yang 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 lama Mereka Oke Itu saya suka banget Oh oke Terus Gimana mengenai Perkembangan jazz Untuk Anak muda sekarang om Menurut om gimana Bagus Bagus-bagus Saya banyak pemain muda-muda yang bagus-bagus Oke Main gitar Ada banyak juga pemain jazz Bagus Yang om paling suka Yang sekarang Anak muda yang om paling suka Main gitar Pemain gitar Yang Wah ini ngalahin gue Ini kayaknya Cuman Dia udah lama gak main sih Si Si Siapa Lupa ya Lupa namanya Oh udah lama gak main Dari Belanda Nah dari sini Oh dari sini Dia belajar di Belanda Aku gak salah Sempat belajar di Belanda Kenal nih Dia tinggal di BSD Sekarang tinggal di BSD Dan om suka banget Gain mainnya Harianto Harianto Oh iya Aku juga lupa Karena dulu kalau gak salah Pernah sempet mau main bareng Tapi gak ada sih Johannes Radianto Radianto Om suka Suka Terus ya otomatis ya Muridku sendiri yang si Robert Oh si Robert Si Robert Ini murid-murid pada jadi nih om Rahasianya apa nih om Kok murid-murid om pada jadi Rahasianya apa nih Dijuruhin terus Kita liat kan Nah ini anak Apa Dia serius Jadi kita juga Lebih serius lagi Seneng ya om ya Ini guys Buat yang mau belajar Sama om Ule Patisselano Siap mental juga ya guys Karena dia idealis sekali Makanya Ule sama dengan jazz Jadi salah saya nanya Kalau Kenapa jazz Kenapa Ule gitu kan Oke Dan Boleh belajar Sama Ule Patisselano Mungkin ada instagramnya om ya Ada Om ada instagramnya Ule Patisselano juga Boleh belajar Langsung Karena murid-muridnya dia Berapa persen om jadi 90% kali ya om ya Ingat gak om Banyak sih Banyak banget yang jadi ya Semuanya gila-gila Jadi-jadi semua ya om ya Robert si Aditya Aditya Oh iya Tio Tio Sahabatku juga Tio Oke guys Jadi Apa pesan om Ule Sebelum kita selesai nih Apa pesan om Ule Untuk anak-anak muda sekarang Jazz Anak-anak muda sekarang Jazzer anak-anak muda sekarang Kan ngomong Jazzer ya Jazzer ya Berarti Gender musiknya jazz kan Jazz Oke Kalau mau Ke gender musik itu Seperti aku Tadi di awal udah Jangan langkah keluar dulu Jangan langkah keluar Satu Jangan langkah keluar Oke Ada lagi om Harus serius Susah nih Harus serius banget Harus serius Masalah pertama Masalah sound Jangan berubah-berubah sound Soundnya jangan berubah-berubah Maksudnya sound bagaimana om Sound gitar Oh sound gitarnya Carakter soundnya ya Soalnya aku pianis nih om Kalau aku pianis susah kok Kalau gak berubah-berubah ini piano Beda lagi Oh iya akan akustik kan Gitar ada akustiknya juga kan Tapi yang elektrik gitar tuh Soundnya jangan berubah-berubah Jadi Kalau tau Kalau bikin album Orang lain bisa nebak Oh ini sih ini ya main Karakter suaranya ya om ya Karakter dari Karakter suaranya Karakter soundnya Untuk gitar ya om ya Terus ada lagi gak om Style ya Usahakin cari style sendiri Jangan Jadi seperti Seperti siapa gitu Jadilah diri sendiri Jadilah diri sendiri Diri sendiri Oke Oke guys Seru banget Pembicaraan gue Dengan Salah satu legend Di Indonesia Gue beruntung banget Kali ini gue bisa Podcast dengan Maestro Jazz legend ya Dan gue banyak belajar Dari dulu gue Sangat ngefans sama beliau Dulu om Aku mau belajar dulu Waktu om ngajarin adeku Aku mau belajar Harmoni sebetulnya dulu Kok om pindah-pindah Begitu enak sih Begitu-begitu Mau belajar Terus gak tau Apa ya dulu ya Akhirnya gak jadi Itu belajar tuh Dulu mau belajar apa gitu Dulu banget Berapa tahun yang lalu gitu Dan Aku sekarang Semeja dengan om ini Suatu kehormatan om Terima kasih udah datang Di podcast aku Dan mudah-mudahan Yang nonton podcast aku Bermanfaat Ambil hikmatnya Ambil hikmahnya Supaya kalian semua Bisa menjadi yang lebih baik God bless